Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Dian Pranata Dalam kesempatan kali ini kembali saya akan sharing Bagaimana membuat sebuah desain Menggunakan aplikasi kanva tentunya di segmen tutorial Dan kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana membuat undangan Baik undangan pernikahan, undangan ulang tahun Atau undangan lain sebagainya, event dan lainnya Menggunakan aplikasi kanva Tentunya banyak sekali template-template yang bisa kita gunakan Teman-teman tidak perlu desain dari awal Cukup drag and drop dan menuliskan isi undangannya Baik langsung saja kita akan memulai desain undangan menggunakan aplikasi kanva Yang pertama teman-teman seperti biasa buka dulu Websitenya kanva.com Setelah terbuka kanva.com Teman-teman masuk di menu template Di sini ada profesional, ada inflation ya Kita klik di sini Setelah kita klik kita akan masuk ke menu undangan ya, template ya Ada lebih kurang 10.245 template Bayangkan teman-teman, banyak sekali template yang bisa kita gunakan Dan dapat dilihat di sini ada undangan pernikahan Seperti ini ada undangan ulang tahun Ada undangan untuk wisuda ya Ada undangan seperti misalnya seminar Undangan event dan sebagainya Artinya ini untuk undangan misalnya ulang tahun Atau mau buat poster anak yang baru lahir ya Seperti itu juga bisa Dari sini ya Tapi yang banyak di sini nampaknya undangan ulang tahun dan undangan pernikahan ya Dan event seperti itu Misalnya dinner dan sebagainya Nah kali ini kita akan mencoba membuat undangan Pernikahan tentunya ini bisa jadi undangan digital Bisa atau teman-teman mau dicetak juga bisa ya Seperti itu Baik kita ambil yang di atas aja Tadi saya lihat banyak sekali undangan pernikahan Di atas ada undangan pernikahan Kita ambil Misalnya seperti ini ya Kita klik Oh iya sebelum di klik disini banyak ya Ada holiday invitation Ada christmas Ada thing saving Ada happy birthday ya Ada party Ada baby shower Bisa nanya tentunya bisa kita klik ya Kalau christmas seperti ini Kalau seandainya baby shower Seperti ini ya Artinya banyak sekali yang bisa Kita pilih ya Seperti itu ya Oke disini misalnya baby baru lahir ya Oh ini cocok nih kayak gitu Oke Jadi kita coba akan membuat undangan pernikahan Dan baby shower nantinya Nah sekarang kita ambil dulu yang ini Kita klik Customize Template Kita klik customize this template Nanti akan terbuka halamannya seperti ini Oke Nah disini seperti ini Ini undangan digital ya Misalnya kita ingin membuat broadcast Undangan melalui WA atau email ya Jadi kita melampirkan dulu gambarnya di atas Lalu kita menuliskan tempat-tempat Atau acaranya seperti apa ya Seperti itu Misalnya disini undangan Pernikahan Kita geser ke sini Oh ini kalau kurang besar ya Saya gusum sedikit Baik ini undangan pernikahan Misalnya disini dihapus aja juga bisa Karena kan misalnya untuk atas undangannya ya Selain broadcast WA ya Atau undangan ini aja Nah disini kita tuliskan Misalnya acaranya berapa Misalnya 22 15 Mei 2022 Misalnya disini Kita buat misalnya gedung serbaguna Serbaguna Ancol Seperti ini ya Serbaguna Ancol Oke Ini kalau seandainya kita mau simple saja seperti itu ya Nah atau misalnya kita mau membuat seperti yang lainnya Atau ada foto kita ya disini Misalnya ada foto teman-teman semua Misalnya undangan Atau misalnya ditunggu kehadiranmu ya Biasanya saya mengambil dari ujung ke ujung ya Supaya dia tahu senternya dimana Biasa itu Pernikahan Kami Misalnya ya Seperti ini ya Janijani Mei 2002 ya Kalau ini udah lewat ya Mei 2022 Di Good Hotel Nah ini alamatnya seperti itu Itu kalau seandainya Kita ingin Membuat sebuah Undangan yang simple ya Kalau seandainya seperti ini Ada lagi banyak-banyak sekali template undangan Misalnya Wedding ya Kita cari wedding Nah disini ada lengkap-lengkap ya Disini kalau seandainya kita mau Undangannya di pantai Konsep seperti ini Atau misalnya kita mau lengkap Seperti ini juga bisa ya Misalnya Kita ambil dulu disini Oke Misalnya Mau konsep bunga-bunga seperti ini juga bisa ya Misalnya Undangan Pernikahan Oke kita Zoom Oke seperti ini ya Undangan pernikahan Ini bisa kita tarik ke atas Kalau seandainya terlalu Ke bawah Kita Ini kan Kita rapatkan Oke Nah disini Kita buat Seperti itu Namanya siapa September 2002 Seperti ini Konsep undangan Kalau seandainya kita menggunakan seperti ini ya Nah ada lagi Kalau seandainya teman-teman Mau membuat Konsep Langsung saja disini Tembak wedding ya Saya juga biasanya menembak seperti itu saja wedding Jadi kalau tiga wedding Nanti banyak template-template yang Kalau seandainya kita ingin Mencari konsep yang selain kategori itu ya Jadi ada yang muncul Muncul disini Luar dari kategori template wedding tadi Misalnya gambar seperti ini Atau tulisan seperti ini ya Nah seperti ini Biasanya kan orang menggunakan seperti ini ya Bentungnya tegak Kalau seandainya ini dicetak Nah jadi Kalau seandainya ini Saya mengambil contoh Yang di atas tadi ada yang lebih simpel ya Nah kalau seandainya seperti ini bisa Kalau seandainya seperti ini juga bisa ya Simple banget ya Jadi tidak terlalu padat Nah saya akan mengambil contoh yang ini Saya tertarik dengan yang ini Nah selain Bisa digunakan untuk Disini selain bisa digunakan untuk Munun-unangan Ini juga bisa dipasang Kalau seandainya kita Ada misalnya di dekat pelaminan Dipasang ini wedding Welcome to wedding Siapa misalnya Di depan ya Misalnya untuk selamat datang Bisa juga seperti itu Jadi ketika kita mencari wedding Dia tidak hanya undang Tapi yang berkait dengan undangan Nah contoh ambil yang ini saja Kita ambil contoh yang ini Nah disini sudah sangat jelas ya Misalnya Atau di atas yang disini Kita buat undangan pernikahan Kita letakkan di atas disini Kita buat undangan pernikahan Pernikahan Oke Kita besarkan Oke undangan pernikahan Kami yang mengundang Atau kami yang berbahagia ya Sebenarnya teman-teman Sebenarnya teman-teman Kalau seandainya teman-teman Tidak ingin menggunakan template Yang ada disini Teman-teman bisa menggunakan disini Disini ada flower ya Jadi teman-teman bisa membuat konsep Undangan tersendiri ya Kalau seandainya Ingin membuat konsep Setendri Misalnya dikasih bunga-bunga Backgroundnya seperti apa ya Nah tapi saya lebih suka mengambil template saja Seperti begitu Atau disini diketikan wedding Maka dia akan muncul konsep wedding ya Kalau seandainya teman-teman ingin mengambil cincin Atau mengambil gambar apa Bunga Atau icon-icon tentang weddingnya Seperti itu Kalau ingin teman-teman ingin menambahkan logo-logo disini Nah selain seperti itu Kami yang berbahagia Disini Mengundang Pada resepsi Pernikahan Nah disini mengundang pada resepsi pernikahan Juli Misalnya Senin Ada disini Misalnya Kita bahas dari Indonesia saja ya Misalnya 12.0 WIB Sebi Misalnya bahagia Sangat bahagia Apabila Misalnya bapak Ibu Saudara Dapat hadir Pada Pernikahan Hang kami Seperti ini ya Nah Kalau seandainya disini kita ingin melampirkan lokasi ya Lokasi berarti ini digeser saja ke bawah Seperti itu disini Lokasinya ya Misalnya Hotel Aston Kita buat disini Hotel Aston Hotel Aston Palembang Nah Seperti ini Atau mau dijadikan Satu juga bisa ya Lokasinya Hotel Aston Palembang Misalnya Seringkali orang itu Turut mengundang ya Misalnya Turut Mengundang Keluarga Besar Bapak Andi Mengundang Dan Bapak Sudrajat Misalnya Seperti ini ya Misalnya Turut mengundang Keluarga Besar Pak Andi Gunaman Bapak Sudrajat Nah Seperti itu Tapi Cukup itu tidak bisa Biasanya Kalau saya Lebih suka seperti ini saja ya Lebih kelihatan Simple ya Kalau seandainya kita ingin membuat undangan Seperti ini Atau Misalnya Di bagian undangan atas Mau diubah Mengambil bar wedding Dan sebagainya Teman-teman bisa ambil disini Saya lebih suka seperti itu Nah Setelah ini selesai Undangannya Teman-teman Klik share Lalu download Silahkan format disini Mau JPEG Mau PNG ya Setelah dipilih Lalu download Maka dia akan Terdownload Seperti ini Saya download Maka setelah Proses disini Dia akan Terdownload Seperti itu ya Oke Muncul undangannya Nah selanjutnya Saya ingin membuat undangan Kalau seandainya Tadi ada Baby shower ya Kalau seandainya Anak baru lahir Atau undangan Sebagainya ya Nah disini Saya akan mencoba Mengambil Gambar Ada baby shower Seperti ini Lucu ya Ada yang langsung Foto anaknya Misalnya teman-teman Misalnya Anaknya baru lahiran ya Seperti itu Nah baru lahiran Konsep Baby-baby disini Juga sangat banyak ya Ada seperti ini Teman-teman Langsung bisa gunakan Seperti itu ya Untuk menggunakan Template yang ada disini Oke Selanjutnya Kita coba Langsung saja membuat Disini Saya ambil Misalnya Template yang Ini ya Ini kayaknya Cakep Ini juga cakep Kita ambil Ini Saya pilih Customize Simple ya Gambarnya ya Ini kalau seandainya Kita Membuat undangan Follow you baby shower Fotonya Ini dihapus Bisa diambil disini ya Jadi teman-teman Kalau seandainya foto Seperti ini Kita hapus saja Teman-teman upload Foto babynya Lalu Diletakkan disini ya Misalnya Saya Kita anggap saja Sudah ditarik Dan setelah di upload Ditarik kesini Seperti itu Nah kalau seandainya Disini Kita mau mencari Yang lainnya Tidak perlu kembali ke depan Cukup disini saja Baby ya Seperti itu Maka dia akan muncul Template-template Yang bisa kita gunakan Seperti itu Kalau seandainya Misalnya Atau Anak-anak Anak-anak anda Baru lahir Ingin membuat Ucapan selamat ya Misalnya Terlahir putra kami Atas nama siapa Seperti itu Bisa juga menggunakan Template yang ada disini Karena templatenya Sudah juga Sangat menarik ya Teman-teman semua Nah misalnya Seperti ini Oke Misalnya Undangan Ulang tahun Ulang tahun Misalnya Siapa ya Misalnya Misalnya Ramadhan Ulang tahun Ramadhan Yang ke Satu Tahun Nah Misalnya Seperti ini Seperti ini ya Ramadhan Yang ke Satu tahun Nah tentunya Banyak sekali ya Template-template Yang bisa digunakan Seandainya Teman-teman Mau mencoba Membuat Dari sini ya Ada template-template Nah seperti ini Ada juga Seperti ini Tentunya lucu-lucu ya Kalau seandainya Dilihat Nah teman-teman tinggal Sesuaikan saja Template-template Yang boleh dibuat Seperti apa Nah jika telah dibuat Tadi seperti tadi Klik share Lalu disini Ada download Teman-teman Silahkan misalnya Di halaman berapa Atau semuanya Silahkan pilih formatnya Seperti itu Form ngp Lalu klik Download Oke teman-teman Itu tutorial dari saya Bagaimana Salah simpel Membuat sebuah undangan Wedding Undangan Ulang tahun Untuk anak Dan sebagainya Cara Itu bisa Menggunakan Aplikasi Canva Sekian itu tutorial dari saya Semoga bermanfaat Dan apabila video ini Bermanfaat Jangan lupa Klik like Comment Dan subscribe video Channel saya Dan tentunya Saya akan banyak sekali Akan share video-video menarik Atau video tutorial Mengenai Canva Dan lain sebagainya Sampai jumpa Di video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh